Selamat sore, selamat datang kembali di Danixian TV Kali ini kembali dengan tutorial Tutorial kali ini adalah tutorial umum tentang tumbuh-tumbuhan Apakah Anda pernah ingin mengetahui nama suatu tanaman atau pohon-pohonan di sekitar Anda? Langsung saja kita praktek Hari ini saya akan tunjukkan salah satu aplikasi di Android yang namanya Ini dia, langsung saja buka Play Store-nya Kita ketikan saja di sini plan Nama aplikasinya adalah Planet Plant Identification Ini berasal dari planettsproject.org Dan tujuannya adalah untuk dunia pendidikan Kita install dulu aplikasinya Planet Plant Dengan aplikasi ini nanti kamu bisa mengecek secara langsung Tanaman-tanaman yang ingin Anda ketahui Anda tinggal foto atau juga upload dari galeri Kalau memang sudah ada fotonya Ini kita sedang lakukan proses pemasangan Instalasi dari Planet Plant Identification Tujuannya adalah untuk pendidikan Karena di sini seperti sebuah forum Para pecinta talaman, tumbuh-tumbuhan, bahkan mereka-mereka yang bekerja di bidang tersebut Semuanya berkumpul di sini Oke, Planet Plant Identification sudah kita install Sekarang kita langsung buka Di mana interface-nya Nah, ini ada project ya Ada project, ada news Oke, Prestige button katanya ya Jadi kamu tinggal ambil fotonya aja Kalau mau Apa namanya Mengetahui suatu nama Tanaman, tumbuh-tumbuhan Maupun bunga-bungaan ya Ini adalah news Di bagian sini, di sebelah kiri atas ini project ya Useful Plant, Useful Plant of Tropical Africa Ini project-project yang sedang digarap oleh Grup dari para pecinta tanaman ini Oke, kamu bisa ikut gabung di situ Kemudian di bagian atas kanan adalah news Tentang berita Siap Lalu kemudian di sebelahnya lagi ada explore Ini tentang foto-foto yang sedang dicari Lalu baru saja diunggah Seperti itu oleh para pengguna lain Kamu bisa explore di sini My Obsession No Data Available My Observation Oke, kalau kamu ingin meneliti suatu tanaman, tumbuh-tumbuhan Kamu bisa kasih foto-fotonya di sini Nanti yang lain juga akan ikut bergabung Untuk memberikan informasi untuk kamu Oke, sekarang saatnya Kita mau coba Identifikasi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita Caranya gambar Ini videonya saya tutup Lalu kamu tinggal pilih tombol kamera yang ada di kiri bawah Klik ini Oke Jadi kita caranya adalah harus mengisolasi bagian-bagian dari tumbuhan tersebut Apakah daunnya, apakah bunganya saja Yang benar itu Ya daun Daunnya saja Kalau bunga-bunganya saja Jangan Semuanya seperti gambar di bawah ini Contohnya adalah salah Begitu ya Ini satu tanaman full Yang ini juga Daun Campur dengan bunganya Itu pun salah Untuk flora yang bunga-bunga liar Kamu juga harus diisolasi itu bunganya Biar ada di dalam potret kamera tersebut Jangan dicampur dengan daunnya Biar nanti objeknya mudah teridentifikasi Untuk pisang juga Kalau bisa jangan yang banyakan seperti itu Oke Kalau bisa objeknya satuan Nanti akan coba diidentifikasi Oke Kita sudah lihat aturannya Bagaimana cara mengambil foto yang benar Sekarang kita tinggal pilih Choose Choose a picture with Apakah pakai kamera Apa galeri Kalau misalnya kamu sudah pernah foto sebelumnya Ada di galeri kamu foto-fotonya Kamu bisa pilih galeri Kalau belum Kita bisa pilih kamera Oke saya pilih kamera Sekarang ini banyak tanaman-tanaman Di sekitar lokasi saya Saya akan coba identifikasi salah satu tanaman Ingat kamu harus isolasi fotonya Kita akan ambil ini Usahakan jangan tercampur dengan foto daun lain Oke Saya sudah foto satu daun ini Kita akan upload Apakah aplikasi ini bisa mengenali Mengidentifikasi tanaman atau tumbuhan yang kita ingin ketahui Jenisnya foto yang kita upload tadi adalah bagian daun Jadi leaf Kalau flower itu bunganya Kalau fruit itu buahnya Kalau stem itu batangnya Jadi kita pilih leaf Untuk daun Oke Kita akan cari Apakah di database sudah ada Sip Ini dia Nanti semua foto-foto Yang hasilnya sama Dengan foto yang kita upload Akan ditampilkan Ini yang sudah ada di database Planetplan.org Ya Ini disini Namanya adalah Agloenema Komutartum Skut Oke Ini yang di bawah ini adalah Yang sama Ya Tapi jenis-jenisnya berbeda Karena Agloenema ini Banyak Banyak-banyak bentuk lainnya Oke Ini yang kita observasi Ya Kamu juga bisa disini Kasih nama sendiri Kalau memang kamu sudah mengetahuinya Undefined Ini yang ada di database mereka adalah Agloenema Begitu Kamu bisa kasih nama sendiri Ya Ini Hasil observasi kita di Tab Sebelah kiri Resultnya Atau hasilnya ada di Sebelah kanan Jadi itu caranya Untuk mengidentifikasi Tanaman-tanaman yang ada di Sekitar kita Oke Tadi baru satu Saya akan coba lagi Satu lagi Ada add feature Ada new plan Kalau new plan Berarti tanaman baru Jenisnya Berbeda Begitu Kamu bisa tambahkan Kalau misalnya saya ingin Identifikasi jenis Tanaman yang baru Saya pilih new plan Saya pilih kamera Karena saya belum memiliki fotonya Saya akan coba Pilih Mau yang mana Saya akan coba Ya Ini adalah salah satu Tanaman tumbuhan Yang apa namanya Yang banyak di kita Di Indonesia Saya ingin Identifikasi Tanaman apakah ini Saya akan sekali lagi Isolasi gambarnya Biar lebih jelas Kalau daun Daun aja Kalau bunga Bunga Kalau batang Ya batang Saya ingin mengetahui Apakah di database Mereka juga ada Nama dari tumbuhan ini E-search Pastikan untuk Apa namanya Untuk koneksi internet kamu Ada kuotanya Ini tidak ketemu Ya Plain not found In this Referensi Please switch to green It may be Bracanea Oke Kalau misalnya gagal Seperti itu Karena dia kan Ini untuk Identifikasinya Agak sulit Karena banyak Tercampur Dengan Daun-daun yang lainnya Lalu banyak Ya Ini kita bisa Rubah Misalnya Apa Di stem Coba ya Ya Kalau misalnya Tidak ada Kamu bisa Coba foto lagi Ya Ini saya akan Ambil foto ketiga Ini Saya mau Identifikasi Tanaman ini Just Oke Ini adalah Bagian daun Kita searching Plain not found Oke It may be Iris It may be Katanya Ini kemungkinan adalah Iris Sedokorus L Gitu ya Kalau hasil observasi Kita tidak diketemukan Karena sekali lagi Jangan lupa Untuk Mengisolasi Gambar Atau foto Yang ingin kita Observasi Begitu ya Saya akan coba Yang baru Karena ini Tidak Terdetek Saya akan coba Melalui Kamera Lalu disini Saya ada Tanaman daun Dan juga ada bunga Sekarang kita akan Coba foto Bunganya Ini saja Terdetek Ini bunganya Oke Choose and organ Pilih bagian Ini adalah bagian bunga Kita search Oke Tidak ketemu juga ya Tremeza Ada kemungkinan Katanya itu adalah Tremeza Oke Unidentified Jadi ini pun bisa Kamu tambahkan Ke projek kamu Kalau memang Misalnya Belum teridentifikasi Nanti yang lain Akan melihatnya Secara manual Ya Jadi mereka Saling membantu Untuk menjawab Apa yang ingin Kita ketahui Kalau tadi kan Itu dicari Berdasarkan mesin Database Yang ada Database tanaman Yang sudah Dikumpulkan Oleh yang lain Sekarang kita akan Coba lagi Masih Daun Ini tanaman Apa ya Kita ingin Mengetahuin Sekali lagi Isolasi Bagian Dari tanaman Yang ingin Kita 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 search Please switch To green Oke Kayaknya ada Oh Ada kesalahan Tadi ya News Explore My observation Nanti untuk Foto-foto yang Pernah kamu Foto Ini adanya Di bagian My observation Kamu juga Hidupin GPS nya Untuk mengetahui Posisi dari Foto yang kita Ambil Atau tanaman Yang kita Ambil Oke Kita akan Coba lagi Kita baru Berhasil Tadi Identifikasi Satu Satu Daun Begitu ya Sekarang Saya ingin Identifikasi Yang lainnya Sekali lagi Ini harus Apa namanya Terisolir Kalau daun Ya daun Aja Kalau bunga Ya bunga Aja Saya akan Coba Nah Di atas Juga Saya ingin Mengetahui Yang di atas Juga Itu apa Namanya Puan apa Sama yang Di bawah Ini apa Coba Kita akan Identifikasi Ini fotonya Oke Ini adalah Bagian daun Oh Tidak Ketemu Juga Maybe Katanya Ini adalah Datalia Solida Geforce Oke Tentanya Ini Sudah Tidak Ketemu Beberapa Kali Apakah Ada Yang Berubah Setting Seperti Itu Ini Juga Ada Informasi Project Useful Plan Of Asia Taraman Taraman Yang Berguna Bermanfaat Di Asia Itu Bisa Kamu Cek Juga Nah Disini Disini Plan News Kalau Disini Kamu Juga Bisa Login Tutorial Nya Juga Ada Disini Kita Coba Lihat Tutorial Isolate Organ Oke Ini Tutorial Cara Caranya Kayak Tadi Kamu Harus Menginolasi Bagian Dari Tanaman Yang Ingin Kita Identifikasi Kita Coba Ambil Lagi Dari Kamera Langsung Saya Ingin Identifikasi Ini Pohonnya Banyak Ya Nah Ini Sebenarnya Pohonnya Agak Campur Ada Pohon Lain Ada Daun Coba Saya Pilih Live Di Search Apakah Berhasil Atau Tidak Nih Kalau Ini Ketemu Ya Tuh Ini Namanya Nama Latin Aslenium Nidus Tuh Hasilnya Sama Ya Kalau Di Kita Namanya Pohon Kadaka Ini Tipe Tipe Pohon Yang Lainnya Banyak Beda Beda Itu Tipenya Dan Macamnya Jenisnya Beda Beda Ini Masih Di Jenumnya Atau Masih Dalam Satu Family Keluarga Dari Pohon Pohon Kadaka Ini Oke Itulah Cara Untuk Mengetahui Nama Nama Pohon Nama Nama Tanaman Tumbuhan Yang Ada Di Sekitar Kita Ya Ini Atas Hasil Observasi Yang Lain Kalau Di Bagian Bunga Ini Kadaka Ya Bunganya Seperti Ini Daunnya Ya Kamu Bisa Klik Dan Nanti Bisa Dilihat Asplenium Nidus Tanaman Ini Berfungsi Sebagai Penyerap Air Juga Ya Lalu Ini Daunnya Seperti Ini Bentuknya Tuh Banyak Kamu Bisa Mendapatkan Foto Dari Yang Lainnya Juga Ini Jenis Jenis Kadak Macam Macam Ya Kalau Di Bagian Atas Ini Ada Bagian Full Satu Pohon Tuh Ada Yang Dibudidaya Dan Lain Sebagainya Bahkan Kamu Bisa Melihat Halaman Di Wikipedia Tentang Kadaka Ini Atau Asplenium Nidus Ini Tambahnya Koneksinya Terganggu Namun Inilah Guna Dan Jadi Ini Ini Adalah Untuk Observasi Tanaman Dan Tumbuh Tumbuhan Saya Akan Coba Kembali Saya Penasaran Dengan Salah Satu Pohon Ini Ini Sebenarnya Daun Apa Namanya Oke Kita Coba Identifikasi Bagiannya Ada Daun Dan Ini Sudah Ketemu Ini Termasuk Apa Namanya Kadaka Juga Dia Oke Ini Ini Adalah Hasil Observasi Saya Yang Saya Cari Tadi Dia Kadaka Tapi Jenisnya Kayak Lidah Lidah Seperti Itu Kayak Jari Ini Hasil Pencarian Kita Namanya Ini Microsorum Pung Tetum Kopel Ini Belum Nampak Ini Hasilnya Seperti Ini Tanaman 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 Sejenis Ini Hampir Sama Dengan Kadaka Tapi Memang Dia Daun Lebih Kecil Nih Sama Aja Kayak Gini Ini Sama Ya Oke Semua Ini Tergantung Dari Koneksi Internet Kita Jadi Pastikan Koneksi Internet Kamu Bagus Untuk Mengetahui Ataupun Observasi Tanaman Tanaman Yang Ingin Kamu Ketahui Oke Semoga Bermanfaat Bagi Kamu Yang Suka Dengan Observasi Tanaman Tanaman Tumbuh Tumbuhan Apalagi Bagi Anda Yang Kuliah Di Apa Namanya Tumbuh Tumbuhan Begitu Ya Yang Sering Bagian Botani Silahkan Kayaknya Aplikasi Yang Satu Ini Wajib Kamu Miliki Untuk Mengetahui Lebih Banyak Tentang Tanaman Tumbuh Tumbuhan Yang Ada Di Sekitar Kita Baik Itu Dari Identifikasi Dari Daun Dari Bunga Dari Batang Maupun Informasi Lainnya Seputar Tanaman Yang Ingin Kita Ketahui Tersebut Bahkan Hingga Cara Bagaimana Tanaman Itu Bisa Berbunga Berbuah Dan Lain Sebagainya Oke Sekali Lagi Kamu Bisa Gabung Di Planet Dan Bisa Login Kalau Udah Punya Akun Disana Dan Jurnal Kamu Ataupun Hasil Observasi Kamu Pun Bisa Ikut Dibagikan Untuk Menambah Wawasan Antara Sesama Pengguna Aplikasi Ini Semoga Membantu Dan Menolong Untuk Bagian Lainnya Disini Ada Bagian Help An Image Based Identification Tool Tool For Plan Jadi Planet Ini Aplikasi Planet Ini Adalah Aplikasi Pengidentifikasian Tumbuh-tumbuhan Tanaman Berdasarkan Foto Oke Ini Jaringan Dari Planet Oke Nanti Untuk Download Aplikasinya Kamu Bisa Langsung Cari Di Playstore Untuk Android Ataupun iOS Silahkan Dicari Aja Planet Atau Nanti Kamu Juga Bisa Download Melalui Link Yang Saya Kasih Di Youtube Ini Ini Sangat Berguna Bagi Kamu Yang Ingin Cari Tumbuh-tumbuhan Atau Tanaman-tanaman Di Sekitar Kita Ataupun Ingin Menambah Koleksi Tanamannya Di Taman-tamannya Silahkan Download Aplikasi Ini Cari Tanaman Yang Kamu Mau Dan Tentunya Sekali Lagi Hasil Observasi Kamu Akan Tersimpan Di Aplikasi Ini Ini Adalah Contoh Foto-foto Yang Tadi Telah Kita Ambil Semuanya Ada Di Bagian My Observation Oke Kalau Kamu Ingin Data Silahkan Di Isi Saja Ya Kalau Sudah Punya Akun Silahkan Login Kalau Belum Ya Create An Account Gampang Sekali Cuma Masukin Email Dan Password Saja Oke Itulah Cara Bagaimana Kamu Bisa Mengetahui Tanaman Tumbuhan Bunga Batang Dan Lain Sebagainya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Sekali Lagi Untuk Selalu Stay Tune Kunjungi Terus Channel Danixian TV Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Comment Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Oke Jangan Lupa Dicek Juga Playlist Yang Ada Di Bawah Ini Untuk Melihat Foto-foto Lainnya Yang Menarik Untuk Ditonton Terima kasih Dan Sampai Jumpa Terima Lui Lui Note Ngan Hal Sat Joh Era Hal Mar Sampai Lui Terima kasih.